Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel Salam Son Profesional Indonesia Kali ini kita akan sedikit belajar mengenai bahan kimia Kenapa bahan kimia? Karena bahan-bahan kimia itu yang selama ini terkandung di dalam timah solder Hanya kita tidak mengetahui bahan-bahan apa yang ada di dalam sini Saya sudah 30 tahun menyolder dan sering sekali kena uap daripada timah solder Apa yang berbahaya dari situ? Setiap solder yang kita pakai pada umumnya itu mengandung pebit atau pelumbuk Atau dalam bahasa Indonesia itu adalah timbal Timbal ini kalau kita hirup seperti juga kita menghirup asap kendaraan bermotor Ada banyak ditambahkan tetraethylid atau TTL disebutnya dan itu mengandung timbal Timbal ini akan membahayakan diri kita dan memicu kanker di dalam tubuh kita Ataupun juga penyakit lainnya Tumor juga salah satunya Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghindari timah-timah yang bertimbal Saya mencoba beberapa merek Beli secara online datang dari luar negeri Hanya saja saya kehilangan beberapa merek tersebut Karena oleh perusahaan pengantaran negara kita tidak diantar dan hilang entah kemana Ya ada dua merek yang bisa kita lihat di sini Ada dua timah, ada tiga bahkan dengan yang lokal Saya beli secara lokal di online secara online di Indonesia Dan kita bisa lihat apa yang saya temukan di sini Mari kita lihat sama-sama Ini adalah good yang biasa saya pergunakan Dan kalau kita perhatikan Dia terdiri 60% daripada timah Atau SM, ini stranum Ini adalah timah Kemudian PB ini ada plumbum atau timbal Ini 37,5 Dan AG di sini adalah perak sebesar 2,5% Mengapa ditambahkan perak di sini? Supaya hasil solderannya kelihatan lebih mengkilap Kalau pemirsa perhatikan di sebelahnya ini ada yang saya coba beli online Kalau dilihat di sini 0,8 diameternya di sini 1 mili Ya 1 mili betul Kemudian kalau pemirsa perhatikan di sini Sudah ada logo PB atau plumbum dicoret Berarti ini dalam bahasa Inggrisnya demikian Lead free Dia sudah tidak mengandung timbal Kemudian pemirsa perhatikan di sini ada angka SN Tentu saja ini kalau di jumlah nanti akan jadi 1% Dan ini SNnya 99% Dia ada 0,3 argentum Atau seperti di sini argentum Ada peraknya sedikit Kemudian ternyata ada 0,7 cuprum Ini adalah kuningan Saya coba pakai ini Cuma kurang Kurang keras hasil solderannya Agak lembek dan sedikit lama dia mengeras Jadi hasilnya pun juga Kalau kita terlalu lama menyolder Dia akan buram Jadi saya harus mencampur antara ini Ya saya tetap telah cuni sedikit-sedikit Dan saya harus mencampur antara kedua timah ini Kalau kita perhatikan ini yang berikutnya yang ketiga Yang ini juga saya coba beli langsung dari Dari Cina Dan ini saya coba import ini Kalau diperhatikan ini sudah ada lambang PB di coret Atau timbal Dia sudah tidak mengandung timbal Ini 0,8 diameternya Kemudian kita perhatikan di sini Dia ternyata hanya timah Atau SN di sini Stranum 99,3% Dan cuprum 0,7% Atau kuningan 0,7% Kesemuanya ini adalah beratnya 100 gram Jadi kalau diperhatikan di sini 100 gram 100 gram Ini juga Oh dia tulis di sini malah ini 200 gram 100 gram Maaf 100 gram Ada fluxnya Nah ini adalah ada sedikit cairan Untuk yang biasa kita pergunakan Untuk arpus Demikian supaya lebih melekat Tapi ini Ini hanya Kita bisa memilih dari Dari ketiga merek ini Kalau pemirsa perhatikan Saya coba menyoldernya Di sini Ini adalah hasilnya Saya pergunakan timah yang ini Kemudian saya solder Setengah Dan saya campurkan dengan yang ini Ini Adalah hasilnya Kalau pemirsa perhatikan Agak sedikit buram Itu sebabnya Saya harus mencampurkan dua timah tersebut 50% 50% Supaya tidak terlalu Tidak terlalu buram Tidak terlalu jelek Ini Saya pergunakan Konektor MKT Gold plating Covernya black Warna hitam Kemudian saya kasih Warna Kode warna Supaya tidak tertukar-tukar Dan solderan yang saya pakai Banyak yang pemirsa bertanya Ini adalah good Good Kalau saya tidak salah Nah itu ada serinya Kemudian saya bisa Tekan Knop ini Supaya lebih panas Tapi tidak boleh lama-lama Nanti Cebol Dia punya Pemanasnya Demikian pemirsa Kita bisa Belajar banyak hal Hari ini Dan mudah-mudahan Ini membawa manfaat Bagi Setiap Kita Sampai jumpa kembali Di lain kesempatan Salam Sound Professional Indonesia Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali